musim hujan yang berimbas dengan banjir dari sejumlah kecamatan perlu dibaspadai oleh masyarakat kebersihan lingkungan harus tetap terjaga agar lingkungan sekitar tidak menjadi sarang nyamuk AIDES-AIGEPT penyakit DPD di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan cukup signifikan sejak beberapa minggu terakhir Rumah Sakit Mardi Rahayu mencatat setiap Desember pasien DPD meningkat hingga 20% Anik Sunyatun salah satu ibu pasien anaknya yang mengalami demam tinggi hingga 3 hari merasa was-was karena trombosit yang turun dikhawatirkan akan berakibat buruk pada anaknya sehingga lebih memilih untuk opnem di rumah sakit trombositnya melemah mas pokoknya menurun pokoknya lemah katanya dokter ya saya mati loh mas kemarin-kemarin tapi udah laporan Pak Tamsi langsung udah diterus semproti itu lho banyak juga berarti kasus di sini di bulan Desember 2018 ada 42 pasien yang telah dirawat inap sedangkan untuk rawat jalan ada 18 orang dan bulan Januari 2019 jumlah penerita demam berdarah melonjak menjadi 91 orang rawat inap dan 57 orang rawat jalan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah dan biasanya memang bulan-bulan ini jumlahnya menitap tapi kalau kita lihat data sekarang ini memang sekarang sedang terjadi peningkatan kalau kita lihat data di Mardirayu untuk rawat inap tahun 2017 itu ada 423 rawat jalan ada 143 pasien tahun 2018 satu tahun ya 247 untuk rawat inap 106 untuk rawat jalan nah dari angka seperti ini 247 rawat inap ini kan separoh dari 2017 bulan Desember itu 42 sendiri jadi hampir 20% dari setahun itu ada di Desember dan Januari ini sampai hari ini sudah ada 91 pasien yang dirawat inap jadi memang ada peningkatan jumlah di rawat jalan demikian juga dari 106 pada data pasien demam berdarah tahun 2018 18 itu berada pada bulan Desember jadi hampir 20% dalam 2 tahun terakhir ini jumlah DPD paling banyak terjadi 2017 yakni 566 kasus yang terdiri atas 423 rawat inap dan 143 rawat jalan sedangkan di tahun 2018 sebanyak 353 kasus rawat inap sebanyak 247 dan rawat jalan sejumlah 106 Mas Rukin, Simang Nima TV melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!